Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Seperti yang kita tahu baru-baru ini Setelah selesainya pilihan raya negeri Khususnya di Kedah Kelantan dan Terengganu yang memang dimenang Dimenangi oleh Perikatan National Pass Setelah dimenangi oleh Pass PN Dengan kedudukan yang amat besar sekali Akhirnya, persoalan yang timbul sebelum ini Berkaitan dengan Dun Jeneri Adakah Menteri Besar Kedah akan menang? Setelah nama beliau dikaitkan dengan skandal RII Akhirnya, saudara-saudara Kita dapat melihat kepimpinan Sanusi masih tetap teguh Beliau masih dipilih di Dun Jeneri Bahkan, beliau masih dilantik sebagai Menteri Besar Kedah untuk penggal kedua Berkaitan dengan isu RII Ada yang kata Sanusi bersalah Ada yang kata, ada juga yang mempertahankan Sanusi Tapi kali ini, tuan-tuan dan puan-puan Ini satu kejutan baru Dimana dalam satu komen dari channel ini Dalam komen ini menyatakan Duit dah banyak, 62 bilion Tujuh keturunan pun tak habis makan Wow, ini satu pendudahan baru untuk Sanusi Jadi, komen ini dari netizen Ataupun mungkin bukan penyokong Sanusi Saya membacakan komen beliau Duit dah banyak, RM 62 bilion Tujuh keturunan pun tak habis makan Komen di dalam satu video saya yang menyebut tentang Menteri Besar Kedah yang mengangkat sumpah Adakah benar memang ada 62 bilion Untuk tujuh keturunan Muhammad Sanusi Adakah memang Sanusi sah menjadi pencuri RII Ataupun mungkin Sanusi sudah bekerja sama dengan Bekerja-bekerja asing seperti apa Yang didakwa oleh ramai orang Kita juga tahu, siasatan masih dijalankan Ada juga kata Sanusi belum boleh senyum lagi SPRM masih menjalankan siasatan berkaitan dengan RII Dan menurut komen ini RM 62 bilion Untuk tujuh keturunan pun tak habis makan Bagi saya, kita tidak dapat sesahkan 62 bilion ini bulat-bulat Di dalam poket Sanusi Di bawah katilnya kah, di peti businya kah Di dalam simpanannya kah Tapi, yang kita tahu berkaitan dengan skandal RII Memang menyebut nama Menteri Besar Kedah Sanusi Jadi, saudara-saudara Apa komen Anda berkaitan dengan perkara ini? Bagi saya, ini satu kejutan buruk untuk PAS dan Perikatan Nasional Tapi, kita juga tahu Kedah yang ditakuan oleh PAS PN Dan juga Terengganu serta Kelantan Nah, ini kejutan baru untuk Muhammad Sanusi Tuan-tuan dan bapak-bapak, sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Halo semua, tuan-tuan dan bapak-bapak yang amat dihormati Ini satu lagi keputusan mahkamah Yang menggemparkan PAS dan Perikatan Nasional Kenapa saya kata menggemparkan PAS PN? Disebabkan ini menyentuh status Menteri Besar Kedah Kita juga tahu Muhammad Sanusi Yang terlibat dengan Namanya terlibat dengan skandal RII Isu kecurian unsur nadir bumi Dan pada akhirnya, saudara-saudara Kita juga mendengar berkaitan dengan Berjaya Len Yang juga dilibatkan nama Sanusi Hari ini, saudara-saudara Dalam satu artikel yang saya lihat dari Malaysia kini Makamah lanjut sekatan sementara Vincentan pada Sanusi Makamah Tinggi Sya'alam Membenarkan permohonan ahli perniagaan Vincentan Untuk injungsi ad interim Terhadap MB Kedah Sanusi Makamah Sivil membuat keputusan Pagi ini apabila Ia menanggungkan perbicaraan yang dijadwalkan Permohonan injungsi antara pihak ahli perniagaan Plentif dan Defendant hadir Kepada 25 Oktober Sebelum ini Pada 17 Ogos Makamah membenarkan Perintah larangan ex-parte Tan hanya plentif hadir semasa perbicaraan Terhadap Sanusi sehingga hari ini Yang dikaitkan dengan saman fitnah Ahli perniagaan itu terhadap pemimpin Sanusi Hari ini pada mulanya ditetapkan Untuk pasukan undang-undang Tan dan Sanusi untuk membentangkan Hujahan Lisan Sama ada injungsi patut dikenakan Sementara menunggu penyelesaian tuntutan makamah Ketika dihubungi pagi ini Peguam bela ahli perniagaan itu Cuar Kialin Berkata Bahwa pasukan undang-undang Sanusi Berhasrat untuk menentang permohonan injungsi Dan memerlukan Lebih masa untuk memfailkan Afidavid dan hujahan bertulis Tonton apapun Seperti yang kita tahu juga Sebelum ini Peguam Tan mengeluarkan Surat tuntutan Maaf pemimpin Perikatan Nasional itu Dan pampasan RM200 juta Persoalannya pampasan RM200 juta Orang sekaya manapun Ataupun orang-orang yang kaya Di luar sana Mungkin kepimpinan politik Siapa saja lah Yang kita boleh kata kaya raya Bagi saya jumlah RM200 juta ini Bukan jumlah yang sedikit Jadi adakah MB Kedah Akan membayar Pampasan RM200 juta ini Kepada Vincent Tan Ini membabitkan Dalam artikel ini lagi Ini membabitkan dakwaan Sanusi Mengenai ketidakwajaran Antara Tan dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari Berhubung projek Pembersihan Sungai Klang Selepas MB Kedah itu Didakwa enggan mematuhi Surat undang-undang Tan Pengasas Kumpulan Berjaya itu Memfelkan Sawan Fitna itu Pada 8 Ogos Bagi saya ini satu dari Keputusan buruk untuk Sanusi Dan mungkin juga kepada Kepimpinan PAS PM Jadi adakah di sini Sanusi Berisiko untuk ditangkap Untuk ditahan Berkaitan dengan perkara ini Semua ini menjadi persoalan Tonton dan bermanfaat Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Yang amat dihormati Akhirnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Telah membuat Satu pengumuman yang dasyat Satu pendedahan baharu Yang pasti menakutkan Perikatan Nasional Rasanya Saudara-saudara Dalam satu artikel Dari Biharian.com Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jadi kerajaan Yang pikul amanah Bukan maki Hamun orang Kata Anwar Datuk Seri Anwar Ibrahim Menegaskan Penyaluran Bantuan oleh kerajaan Kepada rakyat Tidak boleh dilakukan Atas nama Atau lambang Mana-mana Parti politik Sebaliknya Perdana Menteri Berkata Apapun bentuk bantuan Yang akan diberikan Kerajaan Kepada rakyat Perlulah disalurkan Menggunakan Hanya nama kerajaan Ada berbangkit Tentang bantuan-bantuan Kerajaan Kepada rakyat Yang menggunakan Lambang Parti Ini tidak boleh digunakan Dan yang mengejutkan Di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim Membuat satu pendedahan Baharu Yang mengejutkan Muhyiddin Yassin Hadi Awal Dan juga Kepimpinan PN Menurut artikel ini Ini telah diamalkan Perikatan Nasional Dulu Dan ada juga Satu dua isu Yang berlaku Dalam kerajaan Perpaduan Jadi Arahan kita Amalan ini Tidak boleh diteruskan Pembantuan kerajaan Perlu disalur Atas nama kerajaan Katanya Ketika ditemui Selepas Menghadiri Kenduri rakyat Di dataran Taman Dahlia Pada majlis itu Beliau Menyempurnakan Bantuan Bakul Rahmah Kepada Sepuluh Penduduk Di Taman Dahlia Dalam hal itu PM Mengingatkan Semua pihak Supaya Mematuhi Etika berkempen Ditetapkan SBR Susulan Penganjuran Dua pilihan Raya kecil Membabitkan Parlimen Pulai Dan Dun Simpang Jeram Di Johor Etika Kempen Dan juga Penyaluran Bantuan Kerajaan Kita dah Pastikan Saya dah Bincang Dengan Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi Supaya Pastikan Tidak ada Pelanggaran Kita Hormat Peraturan Yang ditetapkan SBR Esok Akan Berlangsung Penamaan Calon Bagi PRK Parlimen Pulai Dan Dun Simpang Jeram Dengan Tarik Pengundian Awal Pada 5 September Dan Pengundian Pada 9 September Bercakap Tentang Dua Pilihan Raya Yaitu PRK Di Parlimen Pulai Dan Juga Di Dun Simpang Jeram Dua Kerusi Ini Dikabarkan Berat Kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional Untuk Menang Seperti Yang Kita Tahu Di Johor Adalah Kubu Kuat Barisan Nasional Manakala Parlimen Pulai Pula Ada Juga Kata PH Yang Menang Tapi Tidak Dinafikan Ada Juga Kata PN Boleh Menang Jadi Menurut Anda Sedara-sedara Dua Pilihan Raya Ini Adakah PH Yang Menang Ataupun Perikatan Nasional Ataupun PHBN Sedara-sedara Artikel Ini Pada 25 Ogos Dalam Satu Artikel Bertajuk Jadi Kerajaan Yang Pikul Amanah Bukan Maki Hamun Orang Kata Anwar Ini Pasti Satu Keputusan Yang Besar Dari Datuk Seri Anwar Ibrahim Kepada Kepimpinan Kepimpinan Pembangkang Khusususnya Perikatan Nasional Dan Mungkin Kepada Musuh-musuh Anwar Di Luar Sana Sedara-sedara Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Butang Like Share Dan Subscribe Seterusnya